Kembali di channel Wadah Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Dan tepat di belakang saya terdapat sebuah candi yang bernama Candi Banyu Nibo. Jadi candi ini didirikan sekitar abad ke-9. Jadi abad ke-9 itu sekitar tahun delapan ratusan. Jadi kalau dalam sebuah catatan mengatakan ini didirikan pada abad ke-9, maka candi ini dibangun pada wangsa Kerajaan Medang atau Mataram Kuno. Dari wangsa Sailendra. Candi ini beraliran buddha. Dapat dilihat dari atap candi itu berbentuk semacam kayak dagobah. Jadi berbentuk setupah. Sedangkan di sekeliling candi ini terdapat kayak sawah. Sawah yang sangat subur. Tempatnya sangat enak, sangat nyaman. Candi ini terdiri dari satu bangunan utama dan enam perwar atau candi pengiring. Sedangkan perwara-perwara yang ada di sini itu masih dalam bentuk reruntuhan. Setelah kita mau masuk ke dalam, Kita sudah dijumpai dengan dua makara yang sangat luar biasa keren. Yang akan kita setelah melewati anak tangga, masuk ke jalan. Di belakangan itu terdapat dua relif. Relif Hariti sebagai seorang ibu beranak seribu dan Waisrawara. Sebagai suaminya. Jadi kalau kita membahas Dewi Hariti. Dewi Hariti ini tergolong dari kaum Yaksa. Jadi kaum Yaksa itu setengah dewa. Sedangkan beliau ini punya anak jumlahnya seribu. Jadi untuk memberi makan anak-anaknya ini, Dewi Hariti ini terkadang harus menculik. Anak manusia untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Hal ini sering dilakukan oleh Dewi Hariti agar anak-anaknya tidak kelaparan. Karena jumlah anaknya seribu. Kabar ini, kabar penculikan yang dilakukan oleh Dewi Hariti ini sampai ke telinga Sang Buddha. Jadi Sang Buddha ini mengutus para biksu untuk menculik anak Dewi Hariti yang terakhir atau yang keseribu. Ketika anak ini diculik, Dewi Hariti pulang dari pepergian. Dia mencari anaknya yang terakhir. Mencari berhari-hari sampai berminggu-minggu. Akhirnya Dewi Hariti ini mendengar bahwa anaknya dibawa ke wihara. Singkat cerita, Dewi Hariti ini menemui Sang Fiksu dan bertemu dengan Sang Buddha. Kemudian diberi pengertian oleh Sang Buddha bahwa anak kamu itu seribu. Jadi kalau kehilangan satu pun, kamu masih punya 999 anak. Betapa sedihnya Hariti menangis di situ. Dan intinya meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Atas perbuatannya menculik anak-anak untuk diberikan kepada anaknya. Jadi singkat cerita, Dewi Hariti ini melakukan sebuah pertobatan. Dibimbing oleh Sang Buddha. Akhirnya dengan jiwa walas aseh Sang Buddha ini, Dewi Hariti diampuni dan dijadikan simbol dari kesuburan dan kasih sayang. Cerita ini luar biasa. Jadi ketika teman-teman masuk ke Candi dan itu Candi Buddha. Jadi kalau ada relief seorang ibu dan ada banyak relief anak-anak kecil di situ, itu dapat dipastikan bahwa itu relief Dewi Hariti. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini Candi Buddha. Kenapa di situ ada beberapa arca nandi atau semacam kayak sapi tunggangan Dewa Siwa? Saya tadi coba berkomunikasi dengan Bapak Juru Pelihara. Karena ternyata sapi-sapi yang ada di sini itu semacam kayak titipan. Jadi mungkin di sekitar sini ada beberapa banyak candi atau arca-arca yang tertinggal, tertimbun. Setelah ditemukan, dititipkan di candi Banyu Ibu ini. Yang jadi pertanyaan saya juga, mengapa namanya Pak Banyu Ibu? Padahal Banyu itu artinya air, sedangkan Ibu itu jatuh. Banyu Ibu artinya air jatuh. Kenapa candi ini dinamakan seperti itu? Sobat bertanya tadi dengan salah satu tokoh masyarakat, ternyata dulunya itu di tempat ini sebelum candi ini di restorasi kembali, terdapat tetesan-tetesan air yang sering berada di dalam candi. Sedangkan saya coba tadi untuk masuk ke dalam, di dalam terdapat beberapa jendela dan relung kosong yang harusnya di situ, tempat Buddha, arca Buddha. Saya juga melihat kalam makar yang sangat besar tadi di dalam dan di atas ini. Sangat luar biasa besar. Tadi mengelilingi candi ini terdapat beberapa jala wadra. Selamat menikmati. Terima kasih. Jalawadra itu semacam kayak talang air Betapa luar biasanya peradaban Hindu Buddha pada saat itu Mereka sudah berpikir untuk membuat talang air Itu teman-teman Sedikit eksplor sejarah kita hari ini di Candi Banyunibo Candi-candi seperti ini harus tetap melestari Kuatkan iman Tetap percaya pada Tuhan Karena kita hidup berdampingan